Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Marketing Gogo Mobilindo, Adi Darmawan sekarang saya akan melanjutkan video yang kemarin kalau kemarin itu saya sempat menawarkan sebuah mobil Honda yaitu Brio tipe E tahun 2014 sekarang saya kedatakan stok lagi teman-teman yaitu New Corolla di brand Toyota ya teman-teman New Corolla Altis tahun 2010 ini barangnya lumayan bagus teman-teman bagus bener gak usah berpanjang-panjang lebar berbicara sekarang kita lanjut ke videonya mari teman-teman nah ini teman-teman ada di depan saya di samping saya ya ini New Corolla Altis brand dari Toyota tahun 2010 warna putih teman-teman ini mobil ini ini sebenarnya cocok untuk kalangan wanita mungkin ya wanita atau mungkin anak muda ini mobilnya asli warna putih ya teman-teman jadi sekarang saya akan bahas soal eksteriornya kalau untuk eksteriornya mobil ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi untuk desainnya desainnya sporty ya untuk lampunya mobil ini masih bagus ya masih bagus bersih masih kinclong ini masih bisa buat ngaca kalau dari sini ini ini lampunya bagus banget untuk grillnya grillnya juga udah bagus dari grill grillnya itu udah seperti ini ada logo Toyotanya di depannya ini juga udah bagus semuanya udah bagus dari tampak depan sudah ganteng dan cantik dilengkapi dengan fog lamp ini sudah ada fog lampnya fog lamp kanan kiri lampu sebelah kanan pun juga masih sama kondisinya sama dengan lampu yang sebelah kiri masih bersih masih utuh tidak ada kerak tidak ada kotor bahkan tidak rembes air juga di dalamnya nah itu untuk pajak dari mobil ini itu masih dari bulan masih sampai bulan 6 sampai dari 2022 dan pajak mobil ini kisaran 4.700.000 teman-teman karena tau sendiri ini CC nya gede 2000 CC ini pun sudah dibekali dengan banyak sekali apa spesifikasi yang bagus dan tidak diragukan lagi untuk spesifikasi di tahun 2010 ini untuk Corolla Altis yaitu apa spionnya sudah retract dan ini sudah pakai mirror juga sudah bisa disetting dengan elektriknya ini ada rating disini juga jadi sudah apa bagus teman-teman tidak ada rating yang nempel disini tapi sudah jadi satu sama spion nah gitu oke teman-teman dari pan dari segi pan ini ini bannya sudah ring 17 karena peleknya itu sudah pelek racing ya teman-teman sudah pelek racing nah ini memakai ban miselin ya bannya mereka miselin ini kira-kira perkiraan ban ini masih 70% karena sisanya ya pasti pemakaian karena sudah pernah dipakai ya kan karena mobil second tapi ini tau sendiri ini bisa dilihat nah ini dari segi ban itu masih masih bagus dan peleknya juga ada sedikit dan cuman sekecil ini aja cuman peleknya juga mereknya bagus tidak tidak nyeselah intinya untuk mobil ini jadi untuk chat sekarang untuk chat untuk chatnya itu ya dikatakan chat kalau katakanlah tahun 2010 kita mau nuntut bahwa chat mobil ini harus original 100% tidak mungkin karena mobil yang keluaran terbaru pun banyak yang udah sepetan ya teman-teman apalagi ini mobil tahun 2010 jadi kalau oh chatnya masih original bang kalau saya katakan ya ada yang original ada yang sudah disepet yang disepet itulah yang dikatakan sudah tidak original ya mungkin hanya di beberapa bagian ya mungkin ada di sini apa di bagian apa namanya kayak bumper ya contohnya bumper ini bumper ini memang sudah sepet untuk sepetan ya karena apa untuk insiden kecil barat-barat kecil itu pasti disepet nggak mungkin kita menjual mobil tanpa disepet karena kalau seandainya kita jual disoro mobilnya kok barat-barat gini bagaimana bang ya namanya mobil second masa nggak boleh disepet ya yang penting siap pakai ya untuk bagian depan sudah saya jelaskan sekarang ke bagian belakang sama dengan ban belakangnya masih dengan ring 17 peleknya sama dengan pelek depan yaitu untuk pelek udah ganti racing dan ini sudah diganti dengan bahan yaitu bahannya Michelin juga dan tampak belakang ada emblem 2.0 eh 2.0 versi V ya ini karena Altis ini tahun 2010 CC 2000 yang versinya V ya kan yang tipe V jadi seperti ini oke dari lampu belakang sudah menonjol dan sudah bagus ini hampir mirip dengan apa ya ada kemiripan dengan Camry lama sebenarnya cuman bagus ini bagus jadi disini ada grillnya chrome ya ada tulisan Altis dan disini lampunya juga masih orisinil masih orisinil masih orisinil ya masih bersih ya sensornya tuh ada 4 sensor ya satu sensor paling paling samping sensor tengah ada 2 ada satu lagi sensor samping dan ini dari tampak belakang sudah kelihatan bagus disini tuh ada mata kucingnya sama seperti mobil pada umnya ada untuk mata kucingnya kita lihat dari bagasinya ya teman-teman saya buka dulu oke kita bahas dari nutnya dulu untuk nut masih lurus ya untuk bekas insiden insiden tidak ada karena belum pernah ditabrak dari belakang dan permintaan dari siapapun juga gak pingin ditabrak dari belakang jadi ini memang masih bagus ya oke teman-teman kita lihat dari dalam oke dalam bagasi dari dalam bagasi bersih gede kalau ini gede ini 2 orang kayak saya disini ini masuk teman-teman atau mungkin kalau yang mau bawa barang banyak mau pergi ke luar kota mungkin mau kemana aja cukup untuk bawa bekal-bekal disini oke saya lihat dari eh bawahnya ini untuk ada ban cadangannya ban cadangannya seperti ini dan ini masih dengan velg orinya ya tapi ban nya sudah pernah turun ini tapi turunnya sih kayaknya gak terlalu lama karena ini masih tebal juga ya masih 85% atau 90% lah karena untuk untuk sebagai penggantinya aja ada kunci-kunci komplit oke di interior belakang joknya ini dari jok ini masih original kulitnya ya kulitnya masih original cuman di bagian sini di bagian jok paling depan itu head sudah diganti dengan headrest itu sudah dikasih dengan modifikasi TV ya ada TV nya di belakang cuman ini masih original bawaannya dari Altis ini oke kita lanjut ke bagian depan oke saya akan masuk ke dalam kabinnya mobil ini oke teman-teman ini saya masuk nah saya masuk di dalam kabin mobil Toyota Altis ini disini kabinnya cukup cukup luas tidak tidak sempit ya tidak sempit dan pandangan dari sini ke depan juga cukup enak enak di pandang mata oke dari interiornya saya kan tadi udah membahas yang di belakang ini joknya juga masih ori kalaupun ada seperti ini ini karena kulit teman-teman teman-teman jadi kalau diduduki lama-lama ya seperti ini ya itu enggak apa-apa ini tapi tidak mempengaruhi dan tidak apa ya bisa dikatakan tidak mempengaruhi kenyamanan tidak tetap nyaman saja kecuali kalau ini diganti kayu pasti tidak nyaman karena ini masih sofa juga ini masih empuk juga enggak masalah teman-teman oke kita bahas dari setir setirnya masih bagus masih bahkan ini kalau dari setir tuh lecetnya juga tidak ada ya kalau dari logo ini wajar logo seperti ini ada chrome-nya yang udah pudar itu sudah wajar karena orang biasanya kan di sini ada kelaksonnya tet gitu kan nah setiap harinya kelakson mungkin nanti bisa lama-lama luntur oke ini transmisinya manual eh manual sih transmisinya otomatik ya teman-teman jadi di kelasnya mobil ini jarang sih kayaknya yang manual karena CC juga gede ini sudah bagus ada shift lock udah komplit ya ini mobil ini dibekali dengan triptonic teman-teman ada pedal shift di sini di sini untuk menambah gigi dan sini untuk mengurang gigi jadi udah kayak Honda Chase sama Honda Chase juga ada pedal shift nya dan ini pun sebenarnya sudah teleskopik untuk setirnya itu sebenarnya sudah teleskopik nah tapi hanya bisa naik turun ya nah ini oke teman-teman sudah teleskopik ya oke untuk apa kilometer mobil Toyota Corolla Altis tahun 2010 eh ini kilometernya masih 69.588 masih bagus AC nya dingin teman-teman dingin sekali sumpah dingin untuk head unit nya sudah bagus juga tuh sudah touchscreen ini ada kaca kaca kalau untuk cewek biasanya aku udah cantik belum ya hmm hmm gitu kan habis itu mau nemuin cowoknya gitu kan gak perlu pakai lihat dompetnya dia dulu atau gimana disini sudah bisa ngaca dan langsung kita ngaca ya oke semua dari sini itu masih bagus oke teman-teman sekarang akan saya bahas di mesin teman-teman nanti masih ada pembahasan di mesin mesin ini kapasitasnya 2000 cc itu seperti apa biar teman-teman tahu mesinnya bentuknya seperti apa kita lihat disini oke kita cekibroad ke depan teman-teman oke akan saya buka dulu dari sini oke saya matikan ya teman-teman oke oke sebelum aku membahas soal mesin dan memperlihatkan mesin ini saya akan bahas dari kapnya dulu untuk kap depan kap depannya masih lurus ya teman-teman ini teman-teman bisa melihat kapnya itu belum ada bengkok-bengkok atau mungkin perbaikan dari dempol masih lurus dari sini hingga sini lurus lagi hingga sampai sebelah kanan masih lurus jadi belum ada kerusakan kerusakan atau mungkin bekas insiden tabrakan ini belum ada oke sekarang kita bahas di mesinnya mesin Toyota Corolla Altis ini kapasitasnya 2000 cc dan teman-teman bisa lihat sepenuh ini mesinnya di dalam di dalam apa di dalam bawah apa kapnya ini seperti ini coba segede ini ya ini sudah dvti dan disini coba kamera diung mesin itu masih kering sekali jadi masih bagus dan bener-bener masih bagus dan disini pun seperti apa rangka depan ini belum pernah ada insiden untuk tabrakan ataupun crash dalam pemakaian belum ada oh iya teman-teman sekali lagi saya pernah membahas soal pertanyaan pertanyaan bang kebanyakan mobil di Google Indwo kenapa platnya B karena sebenarnya kita dari dini dini tim Google mobil Indwo atau mungkin dari Sorum kami itu sebenarnya bukan hanya mobil plat B saja yang terhadap di Sorum kami Cuma kebanyakan memang di Sorum kami itu platnya B bang, tapi kalau bekas banjir bagaimana bang, itu apa ini tidak usah takut untuk para konsumen atau mungkin customer, saya akan jelaskan beberapa plat mobil atau mungkin mobil yang berada di showroom kami jadi tim Gogo Mobil Indu itu selalu ngecek kondisi mobil yang sebenarnya layak diperjual belikan atau mungkin tidak diperjual belikan kita di Jakarta juga punya tim dari Gogo Mobil Indu untuk ngecek beberapa unit atau mungkin unit yang mau diambil oleh Gogo Mobil Indu untuk diperjual belikan lagi itu sebagaimana mestinya jadi, kalaupun itu mobilnya sudah bekas insiden atau mungkin bekas banjir kita tidak akan pernah mau mengambil unit itu untuk diperjual belikan jadi, untuk teman-teman atau mungkin sahabat Gogo jangan takut untuk membeli mobil di showroom kami karena sudah kita cek kondisinya sudah kita cek keadaan mobilnya jadi, tidak perlu ragu kalau masih ragu boleh datang ke Gogo Mobil Indu kita cek lagi boleh di cek lagi jadi, silahkan di cek sebuahnya oke teman-teman ini pertanyaan terakhir dari teman-teman yang pernah bilang sama kami oh, itu belakangnya itu belakangnya kropos enggak ya bang kalau mobil plat B sekarang dari saya dulu ya teman-teman akan saya buktikan saya akan masuk kolong tapi asal jangan kolong jembatan demi teman-teman saya akan masuk kolong itu oke teman-teman ya ini dari saya dulu saya akan cek ini kira-kira nanti kalau memang ada kroposnya mungkin kamera akan saya suruh ngezoom disitu oke ya teman-teman demi kalian semua saya rela masuk kolong oke teman-teman disini untuk bawahnya itu tidak ada apa ya mungkin kamera bisa datang kesini bisa masuk kesini sedikit aja kalau tidak percaya nah, disini bisa diperlihatkan ke teman-teman kalau disini tidak ada bekas kropos apapun ya tidak ada bekas kropos saya melihat dari sini oke masih bagus bahkan kering tidak ada oli netes pun tidak ada teman-teman disini oke yang di bagian samping ya saya akan masuk ke sedikit kolong bagian samping oke untuk bagian samping mobil ini juga masih 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 bagus belum pernah diceperin kalau ini teman-teman karena apa mobil ini kalau diceperin sudah kelihatan mungkin disini apa akan bahasa jawanya itu pasti kena polisi tidur tapi ini tidak masih masih bagus masih bagus teman-teman oke masih bagus mungkin kalau teman-teman masih kurang yakin untuk ngecek mobil ini boleh boleh langsung dicek seperti ini atau mungkin di tempat tukang cuci juga bisa nanti kan bisa naik ke atas pakai hidrolik bisa dicek semuanya itu aja teman-teman itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang korola mobil korola Toyota Altis ini sekarang masih ada satu lagi yaitu tentang harga harga itu ada dua harga yaitu harga kredit dan harga cash dari mobil ini untuk harga kreditnya mobil ini yaitu Rp129 juta dengan DP Rp38 juta untuk angsuran tiga tahunnya itu Rp3.800.000 teman-teman dan dengan DP yang sama mobil ini dengan DP Rp38 juta di angsuran selama empat tahunnya itu untuk perbulannya Rp3.150.000 dan untuk harga cashnya mobil ini yaitu Rp138 juta Neko mobil yang saya tawarkan bukan hanya satu unit ini saja yang ada di showroom kami jika teman-teman ingin unit yang lain teman-teman bisa langsung datang ke showroom kami di Gugumobil Indu Yogyakarta Jalan Kaliorang KM 8,5 saya Adi Darmawan mewakili kerabat kerja Gugumobil Indu Yogyakarta sampai ketemu lagi di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax